Di sebuah hutan yang lebat, di mana pepohonan menjulang tinggi dan sinar matahari menembus dedaunan. Di sini, kehidupan terjalin dalam sebuah ekosistem yang kompleks dan dinamis, di mana setiap makhluk hidup memiliki peran pentingnya masing-masing. Rantai makanan menghubungkan semua makhluk hidup, dari produsen seperti tumbuhan yang menghasilkan energi, hingga konsumen seperti herbivora dan carnivora yang memanfaatkan energi tersebut. Di puncak rantai makanan, predator puncak seperti singa dan elang menjaga keseimbangan ekosistem dengan mengendalikan populasi mangsanya agar tidak mendominasi ekosistem dan merusak rantai makanan. Semuanya berjalan harmonis dan saling melengkapi, dan sama pentingnya dalam ekosistem. Semuanya saling mempengaruhi. Sulit membayangkan sebuah ekosistem tanpa predator puncak. Namun, bagaimana jika ada suatu masa tanpa predator? Maka jawabannya, akan ada suatu spesies yang mengisi kekosongan tersebut. Sebelum singa dan paus orca, sebelum dinosaurus dan megalodon, atau bahkan sebelum serang geraksasa, predator puncak pertama di dunia adalah hewan yang jauh dari standar predator puncak saat ini. Mereka adalah Anomalokaris. Terselip di bebatuan pegunungan Kenadian Rukis, ada sisa-sisa ekosistem bau laut purba yang tidak terlalu berbeda dari ekosistem saat ini. Tetapi, hewan-hewan yang menghuninya sangat berbeda. Pada umumnya, fosil adalah hewan atau tumbuhan yang tercetak di bebatuan, yang memberikan gambaran singkat tentang kapan mereka berasal. Di lereng gunung Kanada ini, tersebar fosil makhluk purba, yang dikenal sebagai formasi batu serpi berges, atau berges cell. Formasi ini adalah jendela waktu, tentang apa yang ada pada 500 juta tahun yang lalu, yang dikenal sebagai periode kambrium. Masa ini, dua kali lebih tua dari dinosaurus tertua, dan kondisi alam yang jauh lebih kuno dan asing. Sebagian besar daratannya tandus, tetapi lautan memiliki ekosistem yang cukup kompleks, dengan hewan-hewan yang bertindak mirip dengan hewan-hewan di zaman sekarang. Dan hewan-hewan tersebut sangat tidak biasa, jika dibandingkan dengan hewan saat ini. Ada antropoda renang, seukuran tikus yang memiliki lima mata, dan penjepit kecil di bawah matanya, layaknya belalai. Mereka disebut opabinia, dan juga halusigenia, yang memiliki sederetan duri di punggungnya. Zaman prasejarah memiliki banyak contoh hewan aneh, tetapi yang membedakan hewan-hewan kambrium, adalah bahwa hampir semua hewan tersebut, memiliki ciri-ciri dan bentuk aneh, yang belum pernah terlihat. Hubungan hewan-hewan ini, dengan hewan-hewan modern, atau bahkan hewan-hewan prasejarah lainnya, masih belum diketahui, atau bahkan masih menjadi perdebatan. Salah satu makhluk yang dapat dikenal, yang hidup pada masa itu, adalah Trilobita, yang meskipun telah punah, namun mereka dapat bertahan hidup, melewati zaman kambrium, hingga ke zaman permian. Dan ada juga seekor hewan kecil berbentuk cacing, bernama Pikaia, yang dianggap sebagai nenek moyang ikan, yang sangat awal. Makhluk-makhluk dari masa ini, memang terlihat aneh, namun tidak sepenuhnya mengejutkan. Karena pola yang sama, selalu terjadi setelah kepunahan masal, selama periode kambrium. Kehidupan bersel banyak, yang kompleks masih sangat mudah, sehingga, kondisinya mirip dengan kondisi setelah peristiwa kebunahan besar. Hewan-hewan aneh ini, berukuran kecil, dan sebagian besar berukuran kurang dari 10 cm, seperti Opa Binia. Dan banyak diantaranya, memiliki sistem pertahanan untuk mencegah dirinya menjadi mangsa. Jadi, tampaknya sangat mungkin ada predator besar, dalam ekosistem ini, yang akan memangsa makhluk-makhluk kecil tersebut. Cukup lama untuk mengetahui apakah benar, hewan-hewan kecil tersebut, benar-benar memiliki predator atau tidak. Fragmen-fragmen Anomalocaris, sebenarnya telah ditemukan sejak akhir 1800-an. Tetapi mereka salah diidentifikasi sebagai hewan lain. Fosil pertama Anomalocaris, yang ditemukan adalah salah satu pelengkap mulutnya. Tetapi, dikira sebagai tubuh udang. Dan fosil lain milik makhluk itu, salah diidentifikasi sebagai ubur-ubur. Uniknya, pada saat itu, fosil-fosil ini terus ditemukan bersebelahan, seringkali tersusun dengan cara yang sama. Dua tubuh udang, tanpa kepala, dan ubur-ubur, bersebelahan, berulang kali. Karena tubuh udang yang aneh ini tidak memiliki sistem pencernaan, hal ini, membuat pusing para ilmuwan. sebab terjadi berulang kali. Hingga akhirnya, disadari bahwa mereka, kemungkinan besar adalah semacam bagian tubuh. Namun, masih ada kesalahan identifikasi dengan mengansumsikannya, sebagai anggota badan atau kaki, dari beberapa hewan mirip krutasia besar. Akhirnya, para ilmuwan memilah-milah fosil kambrium, dan ditemukanlah sebuah spesimen dengan salah satu anggota tubuh pelengkap, terhubung dengan fosil yang diduga sebagai ubur-ubur, yang sebenarnya adalah bagian mulutnya. Hingga disimpulkan, bahwa fosil-fosil yang terus ditemukan ini, sebenarnya adalah satu hewan purba. Saat ini, kita mengenal fosil tersebut sebagai organisme terbesar dan paling ganas, dari semua organisme kambrium. Mereka adalah Anomalokaris. Sejak kesadaran bahwa fosil-fosil yang berbeda ini, sebenarnya adalah satu hewan, beberapa fosil Anomalokaris yang sangat bagus kini telah ditemukan. Mereka mengejar mangsa dengan sayap yang bergelombang di sisinya, dan ekor besar berbentuk kipas, yang kemudian menghancurkan korbannya, dengan dua tanduk di kepalanya. Anomalokaris adalah predator paling awal dalam catatan fosil. Anomalokaris berasal dari ordo hewan prasejarah, yang dikenal sebagai Radiodonta. Setiap anggota memiliki banyak kesamaan dengan Anomalokaris, seperti sirip berbentuk kipas dan bagian bawah kepala dan tubuhnya, serta tanduk di bagian kepalanya. Contohnya, Hurdia dan Peitoia. Radiodonta adalah apa yang dikenal sebagai hewan bertulang belakang. Mereka adalah Antropoda, dan mereka tidak memiliki keturunan yang masih hidup hingga saat ini. Jadi, ketika Antropoda laut modern hampir semuanya hidup di darat, dan bukan perenang yang kuat, Radiodonta adalah Antropoda, predator yang berenang bebas. Anomalokaris merupakan penemuan yang rumit. Tapi begitu mereka didentifikasi, dan orang-orang tahu apa yang mereka temukan, ternyata fosil mereka sebenarnya sangat umum, dan tersebar di Kanada, Maroko, hingga Australia. Ini berarti, mereka pasti merupakan hewan yang sukses, dan berjaya dibandingkan dengan kebanyakan hewan-hewan kambrium. Berukuran sangat besar, dengan panjang sekitar 60 cm. Dan ukuran sebesar ini, di dunia yang dihuni oleh makhluk-makhluk kecil, pasti memberi mereka keuntungan yang sangat besar. Namun, suksesan mereka, bukan hanya karena ukuran mereka, Mereka juga merupakan inovator evolusioner, dengan beberapa fosil mata yang terawat, dengan sangat baik, menunjukkan bahwa penglihatan mereka, termasuk yang paling tajam di zamannya. Mereka memiliki mata majemuk, yang terdiri dari banyak lensa, yang berbeda seperti kebanyakan serangga krutasya saat ini. Pada awal penelitian tentang anomalokaris, mereka hampir dianggap sebagai pemangsa hewan-hewan bercangkang keras, yang ditemukan di dasar laut. Ada fosil trilobita dari zaman kambrium, dengan luka cambukan. Dan anomalokaris adalah predator besar, yang bergerak cepat pada zaman itu. Sehingga diperkirakan, mereka akan memangsa makhluk-makhluk yang lebih kecil, dan lebih primitif, seperti trilobita, dan antropoda lainnya. Namun, sebuah penelitian terbaru membantah hal tersebut. Studi ini menemukan bahwa anomalokaris, mungkin tidak cukup kuat untuk menghancurkan mangsa bercangkang keras, dan kemungkinan besar, akan menyebabkan kerusakan pada tanduk mereka, jika mereka mencobanya. Jadi, tampaknya mereka lebih mungkin memangsa hewan yang lunak. Berdasarkan informasi terbaru ini, dengan fakta bahwa tuhu mereka jauh lebih beradaptasi untuk berenang bebas, menunjukkan bahwa mereka, kemungkinan besar adalah predator pengejar hewan-hewan renang lainnya, seperti ikan purba, atau ubur-ubur. Ini juga berarti, anomalokaris menjadi predator puncak, bagi hewan perenang saja. Dan bahwa ekosistem era kambrium, mungkin, jauh lebih kompleks dari perkiraan sebelumnya. Tidak lama setelah anomalokaris, banyak kerabatnya dari kelompok radiodonta, yang menyebar dan menjadi predator bagi hewan-hewan yang berbeda. Beberapa anggota dari radiodonta, memiliki bentuk tubuh yang sangat mirip, tapi pelengkap kepala mereka berbeda secara drastis di antara spesiesnya, yang menunjukkan, bahwa mereka pasti hidup dalam kehidupan yang sangat berbeda. Salah satu kerabat anomalokaris yang lebih kecil, yang dikenal sebagai Hudria victoria, yang hidup di akhir masa kambrium. Kemungkinan besar adalah pemburu mangsa kecil di dasar laut, tetapi bukan trilobita. Mereka beradaptasi untuk menyaring sendimen atau pasir di dasar laut, dan memangsa-mangsa yang lebih kecil. Jadi, predator macam apa yang menyebabkan bekas cambuk trilobita, dan menjadi predator utamanya? Pertanyaan itu, akhirnya terjawab. Awalnya diperkirakan bahwa Ordo Radiodonta telah punah pada periode kambrium. Namun, pada tahun 2014, sebuah fosil yang ditemukan di Maroko diidentifikasi sebagai radiodonta, yang berasal dari sekitar 480 juta tahun yang lalu, pada masa yang dikenal sebagai periode Ordovican, atau setelah periode kambrium. Dan merupakan salah satu anggota terakhir yang hidup dari kelompok radiodonta. Mereka didamakan Aegiro Kasis. yang sangat berbeda dari kebanyakan radiodonta lainnya. Tanduknya memiliki lima lobus yang masing-masing memiliki sisir berduri halus. Dan diperkirakan, mereka adalah hewan penyaring yang memakan pelanton dan makhluk kecil lainnya. Dan seperti hewan modern yang memakan dengan cara ini, mereka sangat besar, setidaknya dibandingkan dengan hewan lain pada masa itu. Aegiro Kasis memiliki panjang sekitar 2 meter, membuatnya menjadi yang terbesar di antara semua spesies radiodonta. Ini berarti radiodonta mengikuti pola yang mirip dengan paus, hiu, dan pari mata. yaitu predator teratas akan beradaptasi menjadi hewan penyaring raksasa. Seperti hampir semua hewan aneh yang hidup pada periode ini, Anomalokaris, punah, dan setelah anggota ordo yang terakhir punah. Namun, peran sebagai predator puncak telah berlangsung sepanjang masa prasejarah. Terima kasih kepada fans G-Voice dan Sini-Sini aja yang telah memberikan dukungan, pesan, dan masukan melalui Saweria. Pendanaan video G-Voice juga berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Jika kamu ingin memberikan dukungan juga melalui Saweria, kamu dapat scan QR ini atau klik link di deskripsi. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Jika kamu suka, kamu boleh tekan jempol ke atas, komen, share, dan subscribe. Semuanya sangat berarti untuk perkembangan channel G-Voice. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.